Klarifikasi Ayu Ting Ting soal dielus Andri Taulani Gara-gara potongan videonya peridari media sosial Ayu Ting Ting dan Andri Taulani dirumornya jalin cinta terlarang Tapi kabar miring itu buru-buru dipantah oleh Ayu Biduan asal Depok tersebut menjelaskan kenapa Andri dalam video yang beredar mengelus-ngelus bundanya tanpa dia merasa risih Andri ternyata sedang menenangkan ibu satu anak itu Gue ngambek gara-gara di ladak-ladak ini kemarin gue bete sambil main handphone bete tiba-tiba Pak Haji Andri begini Sabar-sabar kata Ayu Ting Ting dalam video klarifikasinya yang beredar di media sosial dikutip Senin 31 Mei 2021 Menurut Ayu, Andri Taulani di lokasi syuting dihormati sebagai orang yang sudah berumur dan juga berlawak senior Karenanya sikap kebapakan Andri sudah terbiasa dilihat di belakang panggung Namanya dia dituakan jadi dia ngomong gue ujar Ayu Ting Ting Meski menyanggah kabar miring yang menyerangnya Ayu sama sekali tak marah Sebab dia sudah biasa dicibir lewat kabar yang belum tentu kebenarannya Kalau gue mah apa yang gue lakuin jangankan ngapain gue pake sandal jepit aja kayaknya bisa diomongin orang Kata Ayu Ting Ting Apa aja gue lakukan udah salah buat yang ngeliat gue selalu salah hujatnya lagi Potongan video Andri Taulani rus-elus bunda Ayu Ting Ting Salah satunya diunggah oleh akun gosip Mak Bacot Di dalam video tersebut Ayu Ting Ting, Andri Taulani dan beberapa orang lainnya Tanpa sedang mengikuti briefing sebuah acara Dalam video singkat itu Ayu terlihat tak risih meski tangan Andri Taulani mengelus-ngelus bundanya Si pelantun alamat palsu itu cuma fokus bermain ponsel Ayu Ting Ting dapat kesal antara netizen selalu berpikir negatif atas hal yang belum tentu kebenarannya Setiap beredarnya gosip kedekatannya dengan Rafi Ahmad beberapa tahun yang lalu Ayu Ting Ting hingga sekarang menjadi buah bibir para netizen Bahkan haters yang selalu menyerangnya Tapi ibu satu anak tersebut tidak menanggapi semua komentar pedas para netizen Ia mengatakan lebih baik fokus sama pekerjaan daripada omongan para haters yang kurang berfaedah tersebut